Oke, jadi langkah pertama, buka manualnya. Kita siapin di meja apa yang terdaftar di bagian kiri dari kolom 1 ya, kita mulai dari kolom 1. Kita siapin di sini, meja, semua yang ketulis di sini. Oke, sambil di cek, misalnya 3 mm, kita ukur 3 mm, gitu ya. Jadi gini caranya, carinya. Ini partnya ditulis di bawahnya, LS019. Tinggal cari. LS019, berarti ada di sini. Kita siapin, kita ambil. 3 mm. Kita ambil, kita ukur. Yang ini, LS322. Berarti kita lihat yang mana. Ini LS322. Berarti di sini. Itu 12. Kita siapin, kita ambil, kita ukur. 3 mm. Ini hampir sama nih. Cuman bedanya. Yang ini kan, dia dibikin agak, kalau diperhatiin tuh ya. Kalau diperhatiin kan, di gambarnya aja beda tuh. Satu agak rapet. Definisinya yang satu agak long. Longgar. Ya, tinggal di crosscheck aja. Dan dia agak, agak hitam juga ya. Agak hitam. Yang LS322 ini. Enggak sih. Enggak juga. Pokoknya, pokoknya udah di ini ya. LS32. Jadi gak mungkin salah gitu. Disini ditulis 12. Berarti kita siapin 12. Ya. Ye. Nah, pokoknya kita siapin aja disini. LS322 sama LS019. Disebelahnya, taruh. Set. Terus yang ini. W007. Ini udah disiapin semua ya. W007 nih. W007, AL013, AL014. Nih. 14, 013. Ini kadang, dua nomor ada di satu bag. Nih. AL13 sama AL014. Jadi siapin disiapin. Pinggir disini. Terus disini, ada, apa namanya, gardan ya. Gardan front. Front or rear. Ini yang belakang apa? Yang depan nih. Yang belakang yang jelas lebih panjang ya. Kita samain aja sama gambarnya. Ini yang dimaksud ke depan apa? Belakang gak jelas nih. Coba kita lihat. Nah, ini gardannya. Gardan depan lebih pendek. Ini, ini gardan depan nih. Ini gardan belakang. Lebih panjang sih. Yang disini, kalau kita lihat sih. Kita samain. Oh, enggak. Ini, ini ya. Sama. Jadi kita buat dua-duanya. Kita buat dua-duanya. Depan dan belakang. Kita siapin. Selain yang kecil-kecil ditulis di samping. Yang besar-besar biasanya gak ditulis. Jadi yang di samping ini cuma yang kecil-kecil. Baut. Dan yang kecil-kecil yang gak terlalu besar. Kalau yang besar seperti gardan dan pairnya ini. Kita lihat aja di gambar ini. Kalau ada di gambar ini. Berarti kita siapin. Kita keluarin. Kita taruh di sini. Ini, ini jadi diperhatiin ininya ya. Nah, di sini ada keterangannya nih. Tanda kalau part ini. Mau tau yang mana biar gak salah ini. Ada keterangannya di sini. TE 47012. Oke, berarti yang ini. Dan pair daunnya kita lihat. Di sini ada, mana nih. Pair daunnya gak ada ya. Berarti sama lah ini. Berarti 4-4 nya kalau gak ada keterangannya. Yaudah kita taruh aja di sini. Pair daunnya nih. Sebelah. Udah siapin dulu. Terus ini ada AL013. Nih. AL013. E9. Oh, jadi ternyata di sini ada runner-nya juga. Ada apa namanya plastiknya. Part plastik yang harus dipotong dari. Nah, nah. Dan selama ini part besi adanya dari sini ya. Di kotak ini nih. Sedangkan E9 ini saya cari-cari gak ada. Ternyata ada di kotak bodi. Di kotak paling besar. Jadi kayak gini ya. Kita bikin Gundam aja deh. Kalau partnya di sini tulisannya E. Berarti yang dilihat adalah E. Ujungnya aja belakang yang dilihat. HG ini gak dihitung nih. Ini kan nama mobilnya nih. Belakangnya aja E berarti yang ini. E. Dilihat aja deh. E9. Lihat tulisan 9 yang mana. Di sini ada 1, 2, 7, 8. Berarti yang 9 yang ini nih. Eh. Yang boleh copot. Ternyata yang ini nih. 9 nih. Ada 4. Sebuah identik. Jadi terserah mobil yang mana nih. Di sini dibutuhin 2. Nanti yang buat di depan 2. Berarti kepake semua. Tapi gak ada angkanya nih. Bingung juga nih. Pokoknya yang ini nih. 9 nih. Eh, 9 yang ini. Setelah semua yang dibutuhin di satu lembar ini. Dia taruh di atas meja. Nih. Kita mulai. Kita rakit. Tapi yang kecil-kecil gini. Biarin aja di. Di plastik. Kayak baut terutama nih. Gak usah dikeluarin semua. Biarin aja di plastik. Kita keluarin satu-satu. Biar gak berantakan. Karena ini. Lama bikinnya. Kalau yang gede-gede gak apa-apa. Oke, kita rakit. Mulai dari yang panjang dulu nih. Gardan belakang. Tau belakang kenapa? Karena ini ada linknya. Link tuh ini. Yang ada linknya cuma yang gardan belakang. Jadi kita mulai dari gardan belakang. Ini dari. Ini dari kantong yang LS322. Ini ada 2 macam. Washer. Ini namanya washer nih. Kalau tau bahasa Indonesia nya apaan ya. Ada 2 tipe washer. Yang satu kecil. Yang satu besar. Jadi jangan salah. Di sini ditulis keterangan 3 mm. Jadi 3 mm itu bukan diameternya. Tapi ketebalannya ternyata. Jadi kalau mau lebih detail lagi. Diukur aja ketebalannya. Di sini. 3. 3 lebih. Yang satu. Agak besar. Tebal. 5 lebih. Jadi. Ambil yang mendekati. Yang 3 lebih lah. Mungkin ini saya yang kurang. Akurat lah. Yang gak tau ya. Yang jelas. Pilih yang kecil. Di dalam. Kantong LS322 ini. Pilih yang kecil. Oke. Siapin. 8. Sementara siapin 8 dulu. Yang besarnya. Masukkan kantong lagi. Dan siapin juga. Cross range. Sementara siapin. Di sini satu pair. Sudah terpasang. Dari gardan ya. Gak ada masalah. Yang jelas. Diikutin aja gambarnya. Diikutin gambarnya. Diperhatikan mungkin. Ininya bautnya. Ngadepnya ke atas. Jangan ngadep ke bawah. Baut ini. Dan mungkin juga ininya. Diusahakan. Waktu masa gak usah kencang dulu. Karena masih. Ini masih bisa puter-puter tuh. Tapi yang dibikin seret aja dulu lah. Nah ini garisnya dibikin lurus. Ini kan ada garis tuh. Bikin lurus tuh. Nyambung. Dari sini. Lurus ke situ. Kalau jangan begini. Lurusin. Setupas banget lurus. Oke. Bangun dulu satunya. Jadi ada. Seperti huruf T. Tuh. Keliatan gak tuh. Huruf T ya. Seperti huruf T terbalik ya. Nah itu jadi menunjukkan. Dimana kita harus ditempatin pair down ini. Garis horizontalnya. Pas. Verticalnya juga pas. Horizontalnya kita lurusin. Ininya juga itu batasnya. Sama bagian yang ini. Yang mengikat pair down ini. Jadi jangan lebih. Situ ada batasnya ya. Tuh. Dipasin. Set. Itu baru dikencengin. Boleh. Kencengin dikit aja dulu mungkin ya. Sampai gak gerak. Sip. Kalau ngencengin ini. Diusain silang ya. Pertama ini dulu. Jangan kencang. Terus yang ini. Baru yang ini. Terus yang ini. Sedikit-sedikit. Selang-seling. Jangan dari sini terus kesini. Dari sini. Kesini. Dari sini. Kesini. Jangan kencang-kencang. Ntar selek. Ini udah ada mengandung. Threadlocknya nih. Jadi gak usah. Gak perlu kencang-kencang. Ada nylonnya di dalam. Ringnya. Jangan longgar. Jangan kencang. Sampai berhenti aja lah. Gak usah pakai tenaga. Sampai berhenti. Makanya butuh silang itu. Biar gak. Biar imbang. Biar gak select. Sip. Pes. Udah lah. Begini nih. Urutannya. Pertama PR daun. Pasangin ini. Ini yang ada keluar. Terus pasang ini. Ini disini ada kedokan. Apa namanya. Indentasi ke dalam. Itu buat. Bautnya pas disini. Tuh. Ini taruh di dalam. Set. Tuh. Pas. Pasang ini. Pasang ini. Pasang ini. Pasang ini. Pasang ini. Agak diteken sedikit. Garpunya. Biar mau masuk. Pasang ini. Pasang ini. dia copet dia 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 selamat menikmati selamat menikmati sekarang kita pasang gardan depan ingat ya gardan depan lebih pendek daripada gardan belakang ininya gak usah dipasang dulu linknya biarin aja kita sampingkan dulu sekarang gardan depan walaupun di manualnya disini linknya disuruh pasang padahal kayaknya sih gak apa-apa gak usah dipasang dulu sama ya prosesnya sama seperti yang sebelumnya cuman bedanya ini beda sedikit disini gak ada T disini adanya cuman garis lurus aja kalau bedanya itu jadi prosesnya sama aja sih kayak tadi selamat menikmati 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 ya namanya merakit Oh ada T Dia malah plus dia Nggak konsisten nih Namanya Biasanya kalau Barang Bikinan Itu ya emang gitu lah ya Kalau dibandingin sama Brand yang terkenal Kayak Tamiya Biasanya masalah detail sih Yang bikin bedanya Detailnya Kurang halus Tapi sekarang Yang bikinan Cina juga banyak yang Sudah bagus Oh ini ternyata Ampun deh Yah Gimana sih Mau gini Oke Baut Ini belum disiapin Ternyata Jadi untuk yang Gardan depan nih Pakai dua tipe Baut Sebelah kiri dan kanan Pakai Dua tipe baut ya Dua yang seperti tadi LS LS322 Sama yang dipakai Di belakang Tapi bagian Dalamnya Nanti disini Yang dua Pakai LS019 Warna hitam VidTP dibump Dan Kisah Minimu Minimu Tipe существu Danki Minimu Nilơi Imi Tongj点 Sabah inget ya di lurusin ya ini ada garis di lurusin ngomong-ngomong ini kok menceng dan ncenginnya silang setelah selesai setelah selesai kita ke bagian dua seperti tadi lagi ya di disiapkan yang ini semua bungkusnya di cross-check disiapkan di sini oke saya siapkan dulu terima kasih terima kasih terima kasih